Intro Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Senu4 dalam game kesayangan kalian, game Rest of Kingdom Seperti biasa disini menginformasikan soal KVK-KVK Kingdom Indonesia yaitu Kingdom 2518 Dimana mereka disini sudah bisa dinyatakan menang KVK SOC Heriwik Antem teman-teman Atau SOC HA ya, musim penaklukan Kita lihat disini TP for Conceal Selfie Nah mereka ngajakin koncilnya buat selfie disini teman-teman Yaitu ada Solimar ya, kemudian ada Nur Jihan Saki dan lain-lainnya disini teman-teman Yang pada hadir disini untuk selfie kemenangan mereka di KVK SOC ini teman-teman Dimana Kingdom 2194 dan 1834 sudah tersingkir dari Kingsland Mereka keluar dari sini ya, di belakang gerbang dan tidak bisa menyerang kembali ke sini teman-teman Posisinya gerbang pas 8 milik Kingdom 2194 dan 1384 Telah dikuasai sama Kingdom Indonesia dan ditolong sebelah kanan ini ya Sama Kingdom 39 yang mengunci dari bagian dalam teman-teman Kemudian disini dari gerbang pas 7-nya teman-teman Kita lihat disini ya Sepertinya mulai ada pergerakan-pergerakan teman-teman Dimana kayaknya ingin membangun AF kesini ya Dari Kingdom 2518 disini sudah berhasil membakar AF-nya ya Kemudian disebelah kanan ini sudah terbakar juga AF-nya teman-teman Dan disebelah kiri AF-nya juga sudah terbakar Ini Kingdom lawannya sepertinya sudah mulai menyerah ya disini Dan kalau kalian perhatikan disini teman-teman Kingdom 2518 itu yang benderanya warna merah Dan disini di gerbang pas 8-nya teman-teman Dengan arahan disuruh menjaga gerbang ini Ini masih ada perlawanan-perlawanan kecil dari Kingdom 2194 teman-teman Yang mungkin masih belum puas dengan hasil AF-nya dan ingin menambahkan kafe-nya kali ya Ini bakal ada rally lagi nih yang akan membakar bendera dari Kingdom 294 Yang menghalangi jalan dari Kingdom 2518 buat ke dalam teman-teman Ini kayaknya 2518 akan ekspansi besar-besaran karena ini jam-jam sore Dan mereka ini sepertinya juga memanfaatkan momen ini untuk membakar-bakar kota-kota dari 2194 Yang lupa pakai bubble teman-teman karena ini sudah masuk ke wilayah mereka Kalian bisa lihat disini bendera-bendera dari 2194 sudah pada terbakar Dan tadi aku sudah lihat ya ini benderanya Kingdom 2518 Dan berikutnya kita lihat ini pemain-pemain dari DS-man 4 aliansinya ya Masih bergerak dan ngepus pemain-pemain Indonesia yang masih tetap terjaga-jaga disini teman-teman Pada kafeita kali ini Keberapanya ada Ina Kalsa Wow ini T5-teman selatan ini ya Kemudian ada Ina Shiro Ada juga Ina Ikso Oke meskipun T5-nya sudah keluar ya Dari 2194 ternyata belum mampu Mendorong pemain-pemain Indo teman-teman Bahkan ada yang ketinggalan di atas sendiri ya Nah teleport lagi pemain dari Kingdom 34 disini Yang sepertinya ingin membantu Tapi ini jadi celah dia ya buat di rally teman-teman Masalahnya ini benderanya dari Kingdom 94 Bisa-bisa ini di rally sama pemain-pemain dari 2518 nih peluang ya Lanjut lagi teman-teman kita lihat disini mulai terjadi lagi pertempuran yang cukup besar Di antara kedua Kingdom ini teman-teman 294 Mereka kali ini membawa pasukan jumlahnya yang cukup banyak ya Tapi masih tetap dipojokkan sama pemain-pemain Indo disini nih Atau mungkin mereka mengincar-gincar poin aja teman-teman Dengan cara seperti ini mereka mengkroyok ya Pemain Indo kemudian masuk kembali ketika dia diserang nih Untung masih bisa kabur ya Mereka kayaknya mengincar untuk membakar bendera-bendera dari Kingdom Indonesia lagi nih ya 2518 Padahal sudah tidak menghasilkan apa-apa teman-teman Tidak bisa membalikan keadaan ya dengan semua ini Masih panjang sekali perjalanan Kalau misalnya mereka mau mengulang dari awal ya Apalagi bendera-bendera terluar mereka ini sudah mulai dihancurkan Oke baku hantam lagi kita lihat disini teman-teman Ada juga Honda Tadakatsu yang digunakan sama Inna Sky disini Yang dipasangkan dengan Alexander David Apakah koboi ini mantap digunakan? Nah disini Barbarian pun ikut campur ya Patroli Barbarian ikut campur teman-teman disini Karena terkena skill area-nya dari siapa nih? Dari Google atau dari Israel ya Oke di sebelah kanan Wah pemain Indonesia ini sudah mulai kelelahan ya Karena yang tadi di awal depan itu sudah bertanding Dari tadi teman-teman warnnya Sekarang pemain-pemain Indonesia yang lainnya Sudah mulai masuk kembali disini Dan ingin menjaga bendera yang satu ini teman-teman Oh isinya kosong nih ya Tidak disi Karena posisinya kebakar Oke terkejar ini pemain dari να4 Sama T5 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 I2 5 T 1 8 teman-teman Korea JY Dari 18 CW Dengan berapa Mars ya 5 Mars kayaknya dibawa Udah mulai di squad ya Yang ini Uncle Racek ini mau ngapain ya Uncle Racek nih ya Dia maju ke depan tapi gak menyerang juga teman-teman Nah kalian lihat disini teman-teman pergerakan dari 2518 ini agak Nah baru diomong ya agak mencurigakan Ternyata memang ingin merally kota yang satu ini teman-teman Uncle Racek ini nih yang tiba-tiba tele ke depan entah maksudnya apa Memang mungkin minta di zero-kan kali ya Makanya baru mau ngomong aku langsung di rally sama Maspur disini ya Uncle Racek disini akan di rally dari Maspur Maspur ini dari mana sebenernya pengen ikutan teman-teman Tapi jauh banget disini Nanti yang ada kota kena rally lagi kayak tadi ya Oke tinggal 27 detik lagi nih ya Nah rally dari Maspur ini akan menuju ke CC 34 Dari Kingdom 1834 Uncle Racek ini teman-teman Dengan power berapa ini power 69 juta dan KP 1,2 Sebelumnya jumlah deadnya mencapai 15 juta teman-teman Kita lihat disini ya Kayaknya sih emang sengaja Soalnya tadinya dia nggak ada disini Tiba-tiba telepore ke depan Dan kayaknya memang minta di rally teman-teman Oke sebentar lagi jalan teman-teman disini Dan kita lihat Rally-nya dari Maspur ini beneran Dia nggak kemana-mana teman-teman Padahal tadi dia nggak nyerang siapa-siapa disini ya Dijaga sama Zenobia Dan yang rally ini Torik sama Pakal sepertinya Yang lain udah siap-siap teman-teman Jaga disini nih Kita akan lihat ya nanti Hasil akhirnya seperti apa nih Jumlah deadnya apakah bertambah nantinya ya Ini sekarang masih 15 juta Sepertinya akan di-zero kan ya Kalau melihat banyak pemain-pemain yang standby disini Ini ngapain coba ya pakai satu truk Oke sementer lagi habis teman-teman pasukannya Oh kayaknya memang di-zero terus nih ya pasukannya Buktinya pohonnya nggak turun signifikan Bentar lagi akan hancur Zenobia-nya Bisa kita lihat disini teman-teman Rally-nya dari Maspur nih Oke oh ada yang jaga juga disini ya Dan gitu selesai langsung kabur teman-teman Jadi cuma kena 1 kali rally ya tadi Kalau kita lihat dari rankingnya teman-teman Dari power aliansinya disini Kingdom Indonesia berada di peringkat keempat Dengan power 11 miliar Aliansi Puncak Jaya Wijaya 18PJ Leadernya adalah Solimar Dan R4-nya adalah Limskai, Prasila, Ewok, Masgen, Seven, dan Nugros Kemudian ini R3-nya yang bergabung disini Dan kita bisa lihat R2-nya di dia teman-teman Kemudian terakhir R1-nya Yang berada di peringkat 4 ya Pada KPK kali ini nih aliansi dari Kingdom Indonesia teman-teman Belum aliansi lainnya ya Ada aliansi 18CW, aliansi MB18, Murebatu ya Sama Cendrawasi Ini kita lihat Cendrawasi ada di peringkat 9 teman-teman Dengan power 10 miliar Ini dia leadernya Nugros Kemudian di R4-nya ini ada Maspur, Limskai, DB, QWERTY, dan Obat ya Kemudian ini di rank 3-nya teman-teman Jadi rata-rata memang R4-nya ini hampir sama yang pegang ya Dengan R4 yang ada di aliansi utamanya tadi Oke dia ini teman-teman Pemain-pemain dari aliansi Tendrawasi Yang ada disini Kita bisa lihat Kemudian disini satu lagi ya Murebatu itu berada di peringkat 15 Dengan power 7,6 miliar Leadernya adalah Mas Goy teman-teman Yang ini ya R4-nya ada Bandos Ada Jiyansaki, Regina, Prabu Siliwangi, Alvaris, Aim Naga, dan Mas Boy juga disini Jadi Mas Boy 1, Mas Boy 2 nih Kemudian ini rank 3-nya ya Yang bergabung kaliansi MB18 teman-teman Murebatu Dan ini R2-nya teman-teman Dan berikutnya R1-nya Yang telah memenangkan KPK SOC pada musim kali ini teman-teman Oke ini dia ya pemain-pemainnya di ranking 1-nya Untuk power perorangannya disini dari Kingdom 2518 teman-teman Ini yang paling besar berada di peringkat berapa Coba kita cek ya Disini yang paling besar kalau aku gak kelewatan ya Ini ada di peringkat 35 Dengan power 116 juta Ina Snipe teman-teman Ini dia ya Ini komandannya nih disini nih Itu dia dari peringkat 35 Mudah-mudahan tadi gak ada yang kelewatan di atas Dan sekarang kita ke bawah lagi Apakah ada lagi Dari Kingdom Indonesia 18 PJ teman-teman Sepertinya ada ya Tetapi bukan di peringkat-peringkat atas Karena memang dari segi power teman-teman Pemain dari Kingdom Indonesia ini Memang tidak menempati top power Tetapi dari segi jumlah masa Pemain Indonesia disini menang teman-teman Dari jumlah masa mereka lebih banyak Ketimbang Kingdom-Kingdom luar yang ada disini ya Oke sekian dulu informasi aku Soal kemenangan dari Kingdom 2518 Di KWKnya musim penaklukan ini Dimana mereka telah menempati Kingsland Dan menutup jalur dari Kingdom lawannya itu 2194 dan juga 1834 disini teman-teman Gimana nih tanggapan kalian Soal KWK kali ini nih Dari Kingdom Indonesia 2518 Silahkan kalian baku hantam Di kolom komentar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax